Di tengah keberagaman Indonesia, konflik menjadi mudah muncul akibat pemahaman akan ideologi yang menyimpang maupun kurangnya rasa toleransi. Menyadari banyaknya isu intoleran dan mudahnya penyebaran informasi maupun ujaran kebencian di media sosial, forum diskusi ilmiah mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya menyelenggarakan wadah diskusi bersama para pegia toleransi, komunitas lintas agama, tokoh agama hingga tokoh nasional. Tadi saya ceritakan bahwa 2020 ke 2035 kelompok usia muda 15 tahun ke 60 tahun merupakan 69 persen mayoritas dari penduduk Indonesia. Nah ini kalau kemampuan intelektualnya, otaknya, ilmunya, teknologinya ditingkatkan, ini menjadi kekuatan pembangunan yang dahsyat sekali. Nah jadi bisa gak teman-teman yang berbeda agama bersama-sama bekerjasama untuk menaikkan kualitas dari generasi yang 15 tahun ke atas itu. Memang zaman global itu, apalagi network jaringan, maka kebutuhan membangun jaringan network dengan lintas suku, etnis, agama itu menjadi kebutuhan. Gak bisa kita eklusif dalam zaman yang global ini, justru zaman yang mengglobal ini kita harus open society. Herman Josis Mokalu sebagai seorang entertainer dan pegiat toleransi ini, juga ikut memaparkan bagaimana generasi muda bisa turut menyebarkan nilai-nilai toleransi. Dari konten kreatif maupun informasi yang diunggah melalui laman media sosialnya masing-masing. Selalu bicara soal kepedulian dulu, supaya anak-anak muda ini keluar dari zona nyamannya. Dalam sosial media mereka tidak hanya isinya selfie saja, tapi juga ada pernyataan yang positif. Ketika sesuatu sikap intoleran terjadi, mungkin di lingkungannya, mungkin sama orang yang dia tidak kenal, dia mau turut bersuara untuk memperjuangkannya tanpa harus menyebarkan hate speech atau terlibat dalam perdebatan yang tidak perlu. Menyebarkan optimisme dan semangat toleransi kepada mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa, diharapkan menjadi benang merah untuk merajut kembali kebinekaan di Indonesia.